Hai hai guys kembali lagi di bukti family kali ini temanin aku buat martabak telur kayak ini langsung ke persiapannya aja ya ini aku punya kulit lumbia tapi ini yang frozen food merknya itu vina spingrol nah kayak gini kemasannya isinya tuh banyak 50 lembar dan harganya murah cuma 10ribuan aja kulitnya kayak gini guys jadi tuh ini enak banget dipakai karena kulitnya itu lentur dan enggak gampang sobek tuh lihat ya penambahannya tuh enak banget dikupasnya dan enggak mudah sobek teksturnya juga lentur enak gitu kalau dibikin dan enggak mudah kering tuh kayak gitu bentuknya segi empat nah kemudian kalau udah dikupas tuh tadi aku udah nyiapin daun bawang sama telur kemudian dikasih bumbu ya kayak garam dan lada bubuk kemudian ini masukin aja daun bawangnya kemudian saya lipat seperti ini nah kayak gini aja yang lipatnya biar simpel tuh oke kita bikin satu lagi sampai adonan daun bawangnya habis jadi ini itu cemilan favorit anak aku yang kedua ya karena anak aku yang kedua itu agak eh lumayan sulit untuk mencari makanan yang dia suka jadi saya sering coba-coba bikin cemilan-cemilan yang manis yang asin kayak gitu biar tahu mana cemilan yang dia suka karena memang lumayan susah cari apa yang dia suka beda sama anak yang pertama karena dia itu Insyaallah apa-apa tuh suka kalau bapak ibunya makan oke ini lanjut kita goreng aja di wajan yang kecil nah tuh kabinnya kebesaran kita kecilin dulu oke ini matangnya juga cepet kok temen-temen nanti dia bakal ngering dan teksturnya kalau dimakan itu si kulit lumpia ini itu enggak keras jadi crispy crispy kayak kita makan a pangsit gitu tapi dalamnya itu ada isinya kayak gini tuh Hai cantikan ini biasanya kalau pakai kulit lumpia yang biasa yang dijual di warung-warung itu kadang suka ada yang bolong tuh jadi telurnya itu pada keluar kemana-mana tapi kalau ini sih aman ya selama kita ngelupasnya atau misahin dari kulit lumpia yang lain itu pelan-pelan oke ini nanti kalau udah matang tinggal kita engkat deh nah kayak gini jangan lupa matiin kompornya ya kalau habis masak dah kita tiriskan terlebih dahulu nah ini nih udah selesai terus kita icip-icip tuh tuh crispy banget kulitnya guys enak banget kalian bisa coba di rumah pakai kulit lumpia Vina ya cari aja di toko-toko Frozen itu biasanya ada oke nggak kerasa ya kalian sudah menemani aku bikin martabak telur kalau video ini lewat di Vyp kalian jangan lupa follow aku untuk di family ya terima kasih sudah menonton bye